Menelan anggaran 33 miliar rupiah dan baru saja diresmikan Gerbang Wisata Toronipa di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengalami kerusakan. Empat Gerbang Wisata Toronipa yang cukup megah ini berada di Kelurahan Kendari Cadi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bangunan gerbang yang jadi ikon Kota Kendari didesain mirip dengan jembatan yang berada di London, Inggris. Dan baru saja diresmikan pada bulan Februari lalu dengan anggaran pembangunan mencapai 33 miliar rupiah. Namun kondisi gerbang mengalami kerusakan seperti terdapat lubang di beberapa sisi bangunan. HPM Prof. Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi karena perilaku orang yang tidak bertanggung jawab dan memastikan bahwa struktur gerbang bukan dari beton sehingga tampak kosong dari dalam bangunan. Menurut Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga Sultra, perbaikan akan dilakukan pihak kontraktor karena masih dalam kewenangannya. Teknologi arsitektur sekarang, sejak tahun 2000 itu, kita sudah tidak gunakan lagi konstruksi batu merah pool, untuk beton pool, untuk event sebesar itu. Bahwa kerusaknya itu bukan kerusak karena alami, bukan kerusak. Boleh kita buktikan, jadi waktu pertama kami masuk, yang di dalam ruangan itu, di sana banyak ada batu-batu besar, ada apa semua, jadi kayak dilempari, kayak dipotong dengan sengaja. Kami akan kumpulkan bukti-bukti yang baru kami akan laporkan tentang perusahaan itu. Cuman kami belum bisa bicara banyak, karena kan itu belum diserahkan ke kami, masih kontraktor punya. Punya W6, karena belum 100% itu.